Intro Kedatangan Dilar ke Indonesia sebagai salah satu anggota tim EVOS Legend telah membuat namanya semakin terkenal di dunia e-sport Indonesia. Dilar menjadi salah satu pemain yang dinantikan oleh fans EVOS setelah menjadi runner-up di M3 World Championship. Bersama dengan Kyrie, Balewski, Marky, dan juga Dilar, mereka pindah dari tim Onyx Philippine ke MPL ID. Setelah penantian lama, Dilar menjadi ekspliner baru EVOS Legend yang ditunggu-tunggu fans untuk menggantikan anti-match. Sayangnya, Kyrie ini bersama EVOS harus berakhir dalam waktu kurang lebih 1 tahun saja. Tapi, mari kita lihat ada beberapa fakta menarik dari seorang Dilar hingga kini akhirnya kembali meninggalkan EVOS. Apa saja ya? Yuk langsung aja kita bahas! Yang pertama, pemain terlama di Onyx Philippine. Sebelum bergabung dengan EVOS, Dilar Ski menjadi roster terlama yang bertahan di Onyx Philippine. Ekspliner Andalan, milik tim landak cabang Filipina ini, pertama bergabung pada bulan Agustus 2019. Ia juga tercatat belum pernah berpindah tim sama sekali sejak memulai karir profesionalnya. Yang kedua, belum pernah merasakan gelar juara. Selain masih setia pada tim Onyx Philippine, pemain bernama asli Gerald Trinchera ini juga setia menjadi runner-up kejuaraan. Onyx Bilar belum pernah merasakan gelar juara. Padahal, dari tahun 2019 hingga saat ini, Onyx Philippine sudah 4 kali mencapai final, yaitu MPF Philippine Season 4, 5, dan 8, serta juga M3 World Championship. Namun, di M3 adalah di mana ia menunjukkan salah satu ekspiliner terbaik di dunia dengan performa apiknya. Tapi, saat itu pun masih belum bisa membawa mereka mengalahkan Blacklist. Akhirnya, tidak satupun dari keempat final tersebut yang berakhir manis. Yang ketiga, sempat turun ke MDL Indo. Gila, resmi bermain di EVOS Legend di MPL ID Season 10, dan juga banyak fans yang menanyakan terus kapan sang ekspiliner dimainkan, dan akhirnya, Zez menurunkannya di week kedua saat melawan mantan rekan, yang itu Balai Ski. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Contoh. Di blok ya, gue. Kasih otor. Hati-hati, One-One. Nice, tur. Nice banget, tur. Doain, doain, doain. Sama, mati. Semua, lo semua. Udah inspire, One-One ya. Aman, One-One. Akan. Guada imo, gua bisa bet nanti. Sayang, gua bisa. Zet gue ya. Iaman. Tapi sepertinya masalah bahasa dan komunikasi, Dilar resmi menjadi pemain impor Filipina pertama yang merumput ke MDL ID Yang dimana posisinya digantikan oleh Saikot sebagai ekspulener Rivos Dilar mengungkap alasan dibalik dirinya turun ke MDL adalah karena dirinya masih perlu banyak penyesuaian Hal ini membuat mantan rekannya seperti Yev dan juga Kyrie marah dan kecewa Karena mereka tahu seberapa jagonya Dilar sebagai ekspulener di MPL Dan kesalahan Evos tidak bisa memanfaatkannya Evos tidak kualifikasi dan dia tidak bermain di MPL Apa pendapat kalian tentangnya? Dilar yang hanya penggunaan PH yang tidak bermain di MPL Jangan takut Saya pikir sangat sedih Tidak sedih Tidak sedih Karena saya pikir Dilar masih kuat Dan mereka tidak membuat dia bermain di MPL Tidak sedih Yang keempat, mendapatkan role aneh di EVOS Legends. Sebenarnya Dilar masuk ke roster untuk MPL ID Season 11 dengan pelatih baru yaitu Edge. Menariknya di season ini, ia diberikan role baru oleh EVOS, yaitu Legends Creator. Role baru ini mungkin dijelaskan sebagai pemain EVOS yang dimolehkan untuk menjadi content creator dan juga pro player. Terbukti, dia sama sekali tidak main di season 11 dan membuat banyak konten untuk EVOS Legends. Yang kelima, Dilar tinggalkan EVOS Legends. Setelah 1 tahun di EVOS dan Indonesia, Dilar berencana ingin kembali ke Filipina dan resmi meninggalkan sang macan putih. Di EVOS Legends, Dilar tidak bermain cukup banyak beberapa kali di MPL ID dan juga bermain di MSC 2023. Achievement terbaiknya bersama EVOS mungkin adalah juara 2 di MDL ID Season 6. Ia bilang, aku pengen banget main karena udah lama gak main kan, gue coba tim lain aja atau balik PH dulu, istirahat dulu atau cari tim gitu. Out of comfort zone lah. Soalnya temen-temenku bilang kayak Kyrie, Coach Shiep itu gak apa-apa, jadi talent disini untuk masa depan lu juga. Mereka banyak bantu untuk decision gue dan berjanji untuk selalu terhat. Sang X-Piler ini berjanji kalau akan kembali ke Filipina dan melakukan streaming sambil mencari tim lain agar tetap bisa berkompetisi. Terima kasih banyak Indonesia, terima kasih banyak Yandukong Buwa, terima kasih banyak EVOS, EVOS Garis Keras, EVOS PAM, sama teman-teman ko disini di Indonesia. Semoga kita bisa ketemu lagi, semangat lah, sehat sa lalu kalian. I hope I will meet you in Filipina, semoga bisa juara season ini. Atau lolos ini M5, amin. Jadi gue bisa treat mereka di Filipina. Terima kasih semuanya, terima kasih EVOS, terima kasih Indonesia. Gue EVOS Dilar, gue pamit. 1 team, 1 boys, 1 family, EVOS! Gimana menurut kalian Spinners? Comment di bawah ya. Untuk informasi seputar game menonton disini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.